Pemirsa Rabu 6.15 September lalu pengusaha muda sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Garindra Sandiaga Uno menyatakan kesiapannya untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Pernyataan tersebut menambah keragaman calon penantang Gubernur Basuki Cahaya Purnama atau AHOK yang hingga kini menyatakan akan kembali maju lewat jalur non-partai. Untuk mengulas siapa saja calon penantang yang seimbang untuk AHOK dalam pemilihan Gubernur DKI 2017 kita akan membahas bersama pengamat politik Gun Gun Herianto yang berada di Hotel Sahid Jakarta. Anda juga dapat melakukan dialog interaktif selama acara ini berlangsung melalui nomor telepon 021-529-003308 atau di 021-529-00311. Selamat pagi Mas Gun Gun. Selamat pagi Mbak Lisa. Ya Mas Gun Gun, akhirnya Bapak Sandiaga Uno akhirnya menyatakan bahwa ia siap untuk menjadi calon Gubernur pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Menurut Anda sendiri apakah ini merupakan pernyataan pribadinya atau justru selaku mewakili Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Garindra? Saya kira gini, satu pernyataan politis itu selalu pasti punya konteks ya kan. Jadi pernyataan kesiapan seorang Sandiaga Uno itu saya membacanya mungkin ini awal dari keseriusan juga dari partai politik untuk mengusung. Karena bagaimanapun kan pola hubungan Sandiaga Uno dengan partai itu saya kira tidak ada masalah. Dan proses seperti ini kan proses yang sangat biasa sebetulnya dalam konteks sebelum deklarasi mungkin secara resmi partai memberi endorsement dan itu pasti juga butuh momentum. Jadi ada dua konteks menurut saya. Pertama adalah konteks pernyataan kesiapan itu akan menjadi sebuah pesan untuk partai. Dan yang kedua nanti tentu terkait dengan stimulasi atau rangsangan untuk kekuatan lain. Karena kalau kita bicara individu seperti misalnya Sandiaga Uno ya, jelang pencalonan itu pasti kan juga menjadi pesan juga untuk partai-partai yang ada di DKI. Yang kemudian itu maksud saya berpengaruh pada skema koalisi nanti. Dan ini pesan-pesan politik yang bisa ditangkap baik oleh Gerindra di internal maupun eksternal tentu pola hubungan dengan partai-partai lain. Baik, dari opini Mas Gun-Gun sendiri, seberapa jauh sosok Sandiaga Uno yang cukup populer ini akan mengancam popularitas AHOK nantinya sebagai calon gubernur DKI tahun 2017 nanti mengingat AHOK masih akan melewati jalur independen, sedangkan untuk Sandiaga Uno akan didukung oleh partai Gerindra. Jadi kalau saya melihat memang ada tiga persiapan ya yang harus dilakukan oleh seorang Sandiaga Uno. Pertama, itu memastikan bahwa dia mengantongi dukungan resmi dari partai. Dan ini masih butuh semacam kepastian. Kepastian bahwa Sandiaga Uno didukung, ya baik, didukung oleh partai politik yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, itu harus ada kemampuan juga untuk melakukan jejaring di basis akar rumput. Karena kalau mungkin sekarang orang sudah tahu ya, Sandiaga Uno sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur, tetapi kemudian rekam jejak dalam konteks politik praktis ini masih juga harus diperkuat. Artinya, ini ada waktu yang cukup memadai sampai 2017, bagaimana seorang Sandiaga Uno itu bermetamorposis dari pengusaha menjadi politisi. Dan jejaring di DKI itu menurut saya harus konsolidatif, sehingga kemudian dia punya daya tawar di basis konstituen. Nah, kemudian yang ketiga tentu adalah jejaring formal dengan kekuatan partai politik lain ya. Karena bagaimanapun, saya pikir koalisi akan dibangun oleh Gerindra, kalaupun tetap memajukan Sandiaga Uno. Nah, kalau bicarakan, memang untuk modal dasar ya, modal dasar politik, saya berpikir bahwa Sandiaga Uno memang akan start mungkin jauh lebih mudah dibanding Pak Ahok ya. Karena Pak Ahok kan kalau dari independen, dia harus berjibaku terlebih dahulu dengan syarat administratif seperti KTP, dukungan dari warga. Dan itu juga tidak mudah, saya pikir. Butuh semacam kerja keras ya. Meskipun tentu Pak Ahok sendiri punya modal politik. Dalam konteks ini adalah public trust ya. Public trust yang masih relatif tinggi ya. Dan warga DKI yang terutama kelas menengah terdidik yang ingin perubahan melihat transparansi ya. Dan clean government yang mencoba dibangun Ahok itu cukup menarik. Meskipun dalam beberapa hal misalnya juga punya titik lemah, seperti misalnya gaya komunikasi politik yang kerap kali perbal agresif ya. Ada dua kecenderungan sifat agresi. Pertama kesukaan berdebat, dan yang kedua adalah biasanya menyerang ide nalar gagasan termasuk juga kadang-kadang kehormatan orang lain. Itu juga mungkin bisa menjadi kelemahan politik ya. Ya Mas Gunggun, tapi meskipun Anda tadi telah mengatakan bahwa Ahok memiliki banyak pendukung, tapi di sisi lain Ahok pun memiliki banyak sekali oposisi ya. Menurut Anda sendiri, apalagi saat ini Ahok banyak sekali pernyataan-pernyataan yang kontroversial seperti usulan pembuaran IPDN dan juga larangan penjualan hewan kurban di trotor, apakah ini adalah momen yang tepat bagi lawan-lawan politik yang untuk mengusung calon gubernur 2017? Ya, ada plus minus. Dan kalau kita bicara sisi lemah untuk kemudian melakukan attacking campaign dengan menyerang Ahok, salah satunya adalah mengonsolidasikan mereka yang seringkali mungkin dibuat sakit hati oleh Ahok ya. Tetapi saya melihat sih sebenarnya sumber daya politik Ahok dalam konteks public trust di DKI, terutama di masyarakat menengah terdidik, dan mungkin juga orang-orang yang menginginkan adanya satu proses perubahan jauh lebih cepat, ya ada di Ahok. Tetapi kemudian juga bukan berarti Ahok tidak punya banyak kelemahan, ya proses pembangunan dan proses kebijakan yang dia ambil sampai hari ini kan juga banyak mengecewakan juga banyak pihak ya, terutama misalnya dalam konteks pola hubungan politik ya, maksud saya pola hubungan yang lebih didasari pola komunikasi politiknya. Nah, figur-figur seperti Sandiaga Uno, ataupun figur lain yang akan maju, misalnya siapapun ya, minimum pertama harus punya prasarat minimum elektoral ya, dalam konteks pertarungan elektoral, misalnya seperti tingkat keterpilihan, kemudian tingkat penerimaan, tingkat popularitas, dan tingkat kesukaan atau liklibilitas. Jadi, empat modal itu, itu harus kemudian dikantongi oleh kandidat ini, dan yang paling modal dasar yang juga harus ada di kandidat lawan Ahok adalah dia yang punya track record bersih gitu ya. Dan itu bisa menjadi semacam penyeimbang dari brand politik Ahok yang sekarang itu dibaca oleh publik mencoba untuk membangun semacam good governance dan transparansi dalam konteks penyelenggaran pemerintahan. Selain itu, figur-figur muda itu juga menurut saya akan menjadi apa ya, posisi yang menarik dalam konteks head-to-head dengan Pak Ahok. Karena kalau misalnya Pak Ahok sekarang kan merepresentasi politisi muda ya, dan kalau lawannya muda tentu itu juga menjadi entry yang... Ya, entry yang menarik ya, udah bagi pertarungan begitu ya. Betul sekali Mas Gun-Gun, seperti kita tahu bahwa banyak sekali nama-nama yang muda, seperti Ridwan Kamil, Tantowi Yahya, Diasa Daul, dan terakhir ini Sandiaga Uno. Memang saat ini apakah ini ciri-ciri pimpinan idaman begitu saat ini? Kalau saya melihat sih ini ada satu pergerakan memang yang cukup positif, di mana posisi politisi muda yang sebelumnya selalu di wilayah periperal gitu ya, karena ada politik patron klaim, dan posisi politik yang sangat menjunjung tinggi senioritas itu, itu kan membuat stagnannya proses regenerasi kepemimpinan, termasuk di daerah-daerah. Tetapi pas saya reformasi ke sini, terutama saya melihat sejak pemilu 2009 ya, 2009-2014, itu ada pergeseran mindset ya, di partai politik sendiri, bahwa ternyata sekarang posisi para politisi muda yang punya track record bersih, kemudian juga punya pengalaman, dan yang paling jelas adalah knowledge ya, knowledge dalam konteks politik, karena mereka juga rata-rata berbackron aktivis, atau kelompok profesional, ini sebenarnya menjadi daya tawar menarik gitu, bagi partai juga, karena apa, dalam konteks market constituen ya, dalam konteks market pemilih, itu ternyata juga cukup mendorong yang disebut dengan orientasi perubahan perilaku memilih dari warga masyarakat, hanya masalahnya mudanya tidak cukup, jadi bukan hanya soal usia, tetapi juga rekam jejak yang memadai, contohnya misalnya, dia tidak instan dalam proses kandidasinya, contohnya misalnya dia masuk dulu ke partai politik, kemudian di situ ada proses intensitas kerja-kerja politik di partai, baru kemudian step ketiga, yang disebut dalam proses distribusi dan alokasi orang ke sejumlah jabatan, termasuk menjadi kepala daerah. Ya, saya sudah menangkap poinnya, terima kasih Mas Gun 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 Herianto, yang amat politik telah... Ya, sorry ya, disini banyak gangguan soalnya. Gak apa-apa, waktu kita juga kebetulan sudah habis pada pagi hari, terima kasih sudah bergabung dalam dialog pagi ini, dan pemirsa, dialog ini sekaligus menutup rangkaian jurnal pagi kali ini, Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami, lewat email di news at berita satu dot tv, atau follow kami via Twitter, Facebook, dan Youtube. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Luisa Kusnandar undur diri, terima kasih, selamat beraktifitas, dan sampai jumpa.